Berstatus sebagai ayah memang membuat Marcelino Lefran selalu teringat dengan anak-anaknya hampir di setiap kesempatan. Terbukti ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Marcelino tiba-tiba ingin membeli hadiah untuk putri sulungnya, Brinet, ketika sedang melintas di depan sebuah toko perhiasan. So, let's take a look, good people! Halo, good people! Aku sekarang lagi ada di sebuah mall. Betul, aku lagi jalan-jalan, terus kemudian gak sengaja ngeliat nih, ada semacam event yang ada sale-salenya nih. Ya, jadi gak cuman ibu-ibu aja yang demen sama sale, tapi kita juga kaum pria, seneng banget. Betul, anak aku kan tua, cewek. Nah, dia tuh udah mulai ini, udah seumur 10 tahun, dia udah mulai seneng gitu ngeliat-ngeliat yang cantik-cantik, yang lucu-lucu. Nah, aku kepikiran nih pengen kasih hadiah buat dia. Ya, ikutin yuk, kita lihat-lihat. Anakku senengnya kalung ya. Dia kebetulan seneng banget liat apa, yang bentuk-bentuk salib sih ya. Oh, bentuk salib. Coba aku mau liat yang ini dulu deh. Nah, ini ada nih. Nah, ini lucu nih. Kayaknya aku milihnya yang ini nih. Cantik, shiny, ya kalau yang ini kan kecil, simpel. Dan memang dia masih sedikit tomboy sih. Makanya dia, aku juga berpikir gak mau terlalu heboh, terlalu besar, terlalu gimana. Takutnya apa? Ilang. Ya, jadi handphone aja baru dibeli aja dia udah ketinggalan di satu departemen store. Aduh, pusing. Untung disimpen mas security. Begini yang berapa nih mas? Oh, kalau ini kita lagi dison. Iya, ada promo dison 20 persen. Itu, iya. Ini jadi 13 jutaan sih. Keputusan Marcelino untuk memberi hadiah perhiasan pada putrinya, rupanya ia lakukan. Karena Marcelino ingin putrinya yang tomboy mulai tertarik untuk belajar menjadi lebih feminin. Aku juga sering, nih pakai baju yang ada pinknya, ada warna merah jambu ya. Terus kemudian juga pakai rok. Karena dia kan selalu maunya celana, nge-jeans, atau legging short gitu. Yang dia bebas bergerak gitu. Aku bilang gak, gak selamanya kamu harus begitu terus. Kamu juga, Daddy pengen terlihat cantik, manis gitu. Tapi bukan hanya itu, rupanya ada alasan lain yang membuat Marcelino berani untuk membelikan putrinya hadiah perhiasan. Dengan harga yang terbilang cukup mahal. Aku pikir ini juga semacam investasi juga belajar buat dia ya. Supaya dia, apa namanya, bisa nyimpen. Dan aku juga sering ngomong sama dia, kalau sesuatu yang valuable, yang berharga itu, jangan sering dipakai. Dia juga tahu sih, maksudnya karena dia memang aktif kan, seneng luar raga, seneng ini, itu, ini, itu yang membutuhkan aktivitas fisik. Nah yang bagus-bagus ya, kayak berlian. Aku sih, bila minta dia supaya pakenya di saat-saat tertentu aja, misalnya acara keluarga, atau lagi jalan sama aku, gitu. Anak umur sih itu tanggung jawab pertama yang diajarin. Jadi jangan dulu langsung yang sesuatu yang jebret, wah mahal, gede, apa, terlalu. Biar mereka, maksudnya, menghargainya dengan tanggung jawab dulu nih. Aduh, good people, mudah-mudahan ya, brinette suka. Thank you, udah nemenin, cari kado buat brinette. Oke, sampai ketemu lagi ya, bye-bye.